Pendekar aneh naga langit jelit 48. Dan kemana gerangan Ko Aiji saat itu? Sangatlah mudah ditebak, dia pasti kembali menggeluti hutan di mana terdapat barisan pembingung Sukma yang maha hebat itu. Sejak kedatangan keluarga Chu Yinglun, Chit Suhengnya, dia seperti beroleh kesempatan untuk menghilang dan sudah langsung menuju barisan yang semakin menarik perhatiannya itu. Barisan itu bagai menyita perhatiannya dan semakin membuatnya ingin memecahkan rahasia dan misteri dalamnya. Ko Aiji paham bahwa langkah pertama sudah dapat dia selami dengan baik, dan mestinya langkah-langkah berikutnya akan dengan mudah dia ketahui jika membutuhkan waktu lebih banyak dan lebih panjang. Itulah sebabnya dia tidak mau lagi membuang waktu dan memanfaatkan waktu yang ada lebih baik. Sebagai mana dugaannya, persiapan yang matang dan kesiapan batin membuat serangan awal yang amat dasyat berkurang banyak. Ketika Ko Aiji kembali masuk ke dalam barisan, meski kekuatan besar itu tetap menerpanya, tetapi dia tidak lagi kehilangan kesadaran dan konsentrasi seperti pada percobaannya yang pertama. Setelah masuk, kemudian dia kembali mulai mengulang apa yang dia lakukan sehari sebelumnya, yakni berlatih untuk menggali, mengenali, mengulas dan menganalisis struktur barisan rahasia tersebut. Perlahan-lahan dia mulai mengenali bangun yang semakin dia yakini bertumpul pada enam titik dasar dengan satu titik atau satu sisi yang menggantung bebas dan dapat bergerak kemana saja sesuai dengan keinginannya. Setelah menyimpulkan dan mengujinya sekali lagi, Ko Aiji semakin teriakinkan dan bahkan sudah menetapkan kesimpulannya. Pengalaman dan pengetahuannya akan ilmu-ilmu sihir dan ilmu hitam membuatnya lebih mudah untuk mengenali lebih jauh kedalaman barisan itu. Selama tiga jam dia berkutat sampai tengah hari, dia mampu mengenali kekokohan dasar barisan itu. Yang menurut analisanya merupakan landasan utama. Landasan utama berarti dasar dari mana bangun barisan itu dibentuk, dan karena empat sisi, maka barisan itu bisa mengecil dan membesar dengan ukuran terbesar tergantung kekuatan empat dasar pembentuknya. Tetapi, yang mengagetkannya adalah, keempat dasar itu, keempat landasan utama bangun barisan itu, memiliki keterkaitan dan ikatan yang agak luar biasa. Artinya, satu roboh, maka barisan akan roboh, satu terluka, maka barisan akan bisa terluka secara keseluruhan. Tetapi, jika keempat dasar itu saling terikat, maka barisan itu akan semakin memiliki bentuk yang amat kuat dan amat kokoh, akan teramat susah untuk dikalahkan. Apalagi dibuyarkan, karena ada kekuatan aneh yang sulit dijelaskan, tetapi justru memiliki daya yang amat luar biasa. Ko Eiji sendiri sulit merumuskannya. Selama tiga jam, Ko Eiji dapat mengenali dasar dan landas bangun barisan tersebut, tetapi belum mampu menerjemahkannya untuk barisan yang akan dibentuk dan dilatih oleh ketujuh saudara seperguruannya. Memang benar, mereka bertujuh sudah memperoleh dasar-dasar barisan pembingung Sukma, tetapi masih belum bisa melatih lebih jauh. Ko Eiji tidak paham dan tidak tahu mengapa mereka belum bisa maju lebih jauh dalam berlatih. Padahal, karena dalam tulisan yang ditinggalkan suhu mereka, memang terdapat pesan tunggu Ko Eiji mampu memecah barisan itu, baru dapat melatihnya lebih jauh. Tanpa mengetahui urusan tersebut, Ko Eiji terus dan terus berusaha. Sampai saat ini, untuk tahap awal, dia sudah mulai cukup mengenali, cukup mengetahui dasar-dasarnya, sementara untuk daya gerak, akan bisa dilatih menyusul kemudian. Setelah tiga jam berlalu, Ko Eiji beristirahat, dan dia tidak kesulitan mendapatkan makanan karena dia sudah menyiapkannya. Atau yang benar, dia sudah menemui sahabat-sahabat baiknya dalam hutan, dan para sahabat itulah yang mencarikan dia makanan pada saat dia istirahat. Dan, memang begitulah adanya. Pada tiga jam setelah berlelah berlatih dan terus-menerus mencari, Ko Eiji memutuskan untuk sejenak beristirahat. Dan pada saat itu, dia sudah ditunggu oleh lima ekor monyet besar yang membawakannya makanan seperlunya. Sambil bercakap-cakap dengan riang dalam bahasa monyet, Ko Eiji makan buah-buahan yang sudah disediakan baginya. Dan setelah sejam lebih beristirahat, kembali dia memasuki barisan itu dan berupaya lebih jauh untuk mengenali. Sekali ini dia berusaha untuk mengenali dan menganalisis empat sisi yang dia sudah identifikasi sebelumnya. Mencoba mengenali karakternya lebih jauh dan lebih dalam, kemudian mengenali kekuatannya, serta juga terus berusaha untuk mencari tahu bagaimana menyusunnya. Dan paling akhir, dia terkejut untuk mengetahui apa gerangan yang menjadi pengikatnya sehingga menjadi demikian kuatnya. Misteri yang masih sulit untuk dipahaminya. Satu jam, dua jam, tiga jam bahkan hingga mendekati matahari terbenam, Ko Eiji masih tetap berkutat dalam barisan itu dan belum mengetahui kekuatan apa yang menjadi perekat empat dasar yang berpasangan itu. Tapi jika dia bertahan untuk terus mencari, itu sebenarnya karena dia menjadi semakin jelas, semakin paham dengan empat dasar utama barisan. Hanya satu bagian terakhir yang masih mengganjalnya. Tapi Ko Eiji menyudahi penyelidikannya karena tahu dan sadar, pada jam seperti itu dia pastilah akan dicari oleh semua saudara seperguruannya. Selain itu, bertahan sekian lama dalam barisan, cukup mengurasi energi dan staminanya, meski dia masih mampu bertahan lebih jauh sebenarnya. Tetapi, dia sudah cukup beroleh pemahaman yang dia rasa cukup penting dan akan dianalisisnya lebih jauh pada lain kesempatan. Atau setelah makan malam, dia memutuskan akan bisa mencerna dan menganalisis lebih jauh guna beroleh pemahaman yang lebih lengkap dan lebih mengena. Ko Eiji cukup optimist. Tetapi, ketika Ko Eiji melangkahkan kakinya keluar dari barisan untuk menuju rumah utama, entah mengapa dia berpikir untuk beristirahat dan mengembalikan kebugaran yang sejenak. Pikiran itu langsung diikutinya dan memilih satu lokasi yang tidak terlampau terkspose dan duduk di sana sambil perlahan-lahan berpikir dan menganalisa sambil samadhi. Keempat dasar penupang barisan itu entah dengan kera bagaimana dapat menyatu demikian erat dan kuatnya, padahal masing-masing pilar dasar itu berpasangan. Padahal masing-masing pasangan terlepas dan bebas, meskipun terlepas masing-masing tetapi terlihat menyatu atau menjadi satu. Ibaratnya, menempel erat dan susah dipisahkan tetapi tidak diikat oleh benda fisik, seperti terikat begitu saja. Persoalannya adalah, apa yang menjadi pengikat mereka sehingga terikat sedemikian erat dan nampak yaris mustahil dipecah? Nah, dua basis atau dasar dari bangun barisan itu, berpasang-pasangan menjadi dua pasang, dan kedua pasang itu seperti menjadi dua tetapi masih tetap empat. Artinya, mereka nempel begitu saja dan menghadirkan paduan kekuatan yang luar biasa dari keadaan mereka itu. Posisi dan kondisi yang aneh, tetapi entah mengapa koaiji seperti mampu merasakan bahwa dia agak dekat dengan suasana dan situasi seperti itu. Tetapi apa itu gerangan, dia masih belum bisa merumuskannya dalam kata-kata. Empat buah tetapi menjadi dua, apa yang bisa mengikat? Sehingga hal-hal yang berpasangan bisa dihitung dan terlihat menjadi satu, dan kejadian itu berlaku bagi dua pasang. Tetapi apa yang merekat mereka? Saat itu koaiji sudah merasa cukup dan merasa puas sendiri dengan tahap apa yang dipahaminya saat itu. Dia menyimpan hal yang lain untuk dibuka secara perlahan-lahan dan tidak ingin terburu-buru serta tidak ingin juga terlampau lamban. Koaiji terbiasa dengan proses seperti itu sejak masih kecil, sejak dididik oleh Suhau yang tak terlihat dan sejak dididik oleh Bu Ainsin Leong. Pada masa kecilnya, koaiji sabar menghadapi penyakitnya dan beroleh jawaban secara bertahap atau secara perlahan-lahan dan berproses, tidak terburu-buru, tetapi pasti kemajuannya. Suhu keduanya, juga sama saja. Harus menahan diri untuk mengajar secara langsung, tetapi menitipkan teori-teori mujijat untuk dapat dipelajari perlahan oleh koaiji, dan buktinya dia memang mampu. Sama juga dengan Bu Ainsin Leong, yang membuka perlahan-lahan potensinya dan kemudian masuk dalam proses menemukan atau menciptakan sendiri ilmu silatnya. Cukup untuk hari ini setelah memutuskan demikian, koaiji. Kemudian berjalan pergi dan pada saatnya dia berkumpul bersama di rumah utama yang semakin ramai saja dengan kedatangan rombongan dari lembah cemara. Begitu koaiji memasuki ruangan makan yang kini ditata lebih besar dan lebih luas lagi, dia rada kaget menemukan beberapa orang yang seusia dirinya dan belum lagi dia kenal. Maklum, ketika rombongan itu datang, koaiji sudah cepat menyelusup pergi guna urusan yang membuatnya penasaran. Barisan itu. Karena itu, wajar ketika dia memasuki ruang makan yang sudah demikian ramai, dia bertemu dengan beberapa anak muda yang menatapnya heran. Siausute, mari, engkau adalah orang terakhir yang sedang kami tunggu-tunggu sejak tadi, sambut cuyenglun sambil mengundang koaiji. Sontak beberapa mati anak muda seusianya menatapnya dan merasa heran karena dari segi usia, koaiji tidaklah terlampau banyak, masih amat mudah dan jauh sekali jaraknya dengan sesama saudara seperguruannya. Bahkan dibandingkan dengan cuyenglun saja yang paling muda, sudah berusia lebih dari 55 tahun dan merupakan murid ketujuh. Sementara itu, koaiji justru kelihatannya berusia paling banyak 20 atau 21 tahun, jauh jaraknya dengan cuyenglun. Bagaimana bisa jarak mereka demikian jauh antara mereka berdua kakak beradik seperguruan itu? Sebuah pertanyaan yang wajar tentu saja. Tetapi pertanyaan itu tidak mereka ajukan ke luar, hanya bertanya dalam hati masing-masing dan memperhatikan ketika koaiji. Melangkah masuk. Tatap metu dan sinar matanya bening, bagai tatapan metu bayi yang tak bersalah, ciri orang yang seperti tidak memiliki ilmu ataupun kesaktian. Jalannya pun seperti kurang kokoh dan tidak mendatangkan kesan yang berlebihan, tidak terkesan gagah perkasa. Tetapi, entah mengapa, dalam kelemahan dan ketidakgagahan koaiji yang seperti itu, salah seorang cucu Hoan Tianheng, yakni cucu termudanya justru terlihat merasa amat tertarik. Seperti ada sesuatu yang membuat anak gadis itu merasa bahwa koaiji sebenarnya rada berbeda, berbeda dengan orang-orang lain, tetapi dia tidak dapat menemukan jawaban keanahan koaiji. Adalah Kang Xiao Hang yang berusia 19 tahun yang tertarik dan itu ditangkap dengan amat jelas oleh metu ahli, OEye Hang dan Pek, BW Ali. Memang, sejak masuknya koaiji, nona itu jelas terlihat tertarik dengan tindak tanduk koaiji, entah dengan alasan apa. Melihat itu, kedua suci koaiji diam-diam tersenyum geli dalam hati, tapi pada saat itu, mereka juga dapat memergoki bahwa cucu Hoan Tianheng lainnya seperti tidak memandang Xiao Suteh mereka. Bahkan seperti tidak menganggapnya sebelah mata. HMMM, mereka belum tahu saja siapa Xiao Suteh, diam-diam OEye Hwa dan Pek, BW Ali menjadi gusar terhadap cucu-cucu Hoan Tianheng yang lain. Dan secara otomatis menjadi simpati dan merasa suka dengan nona yang satu, Kang Xiao Hang. Memang benar, masuknya koaiji tidak mendatangkan kesan gagah dan hebat di mata Hoan Kun cucu lelaki tertua yang hadir serta Hoan Xiang In gadis manis yang berusia 23 tahun paling banyak. Serta juga bagi sepasang gadis kembar yang sama cantik menawan, Hoan Beng Lian dan Boan Beng En yang kini berusia 20 tahun. Dari semua cucu Hoan Tianheng yang hadir, yang berkepandaian paling tinggi memang Hoan Kun baru disusul sepasang gadis kembar yang cantik jelita itu. Hoan Xiang In sendiri meski berbakat bagus, tetapi kurang memiliki keulatan dan lebih senang diurusi pelayannya, terhitung agak manja dan tinggi hati. Itulah yang menjadi gambaran keluarga lembah cemara yang sebenarnya terkenal dan agak misterius karena jarang bergaul keluar. Sementara Seng cucu luar, Kang Xiao Hong, nyaris tak ada yang mengetahui sampai di mana kehebatannya dalam ilmu silat. Gadis itu terlampau misterius dan hanya dekat dengan neneknya saja serta adik lelakinya. Apalagi, karena meski perempuan, dia terhitung senang dengan urusannya sendiri, senang berkelana dan selalu seperti punya urusan sendiri yang tidak biasa. Dan, urusan-urusannya serba misterius, serah aneh, bahkan berlatih. Ilmu silat pun terkesan aneh dan berbeda dengan saudara-saudaranya dari lembah cemara. Meski demikian, gadis ini sangat cerdik, pintar dan sebetulnya amat berbakat dalam ilmu silat. Ditambah lagi dengan kecerdasannya yang cukup menonjol, maka lengkaplah potensinya. Hanya, diam dan sifat misteriusnya yang membuat keadaannya tidak mudah ditangkap metu yang kurang ahli. Tetapi Ko Aiji sekali melihat langsung mengerti jika malah gadis cantik itu memiliki simpanan ilmu silat yang lebih hebat dari Hoan Kun kakaknya. Serta juga dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Apakah memang benar demikian adanya entahlah. Mari engkau berkenalan dengan Gak Ho dan rombongannya Siao Sute. Juga tentu dengan kakak dan adik dari sucimu ini, dan mereka ini adalah keponakan suhengmu ini. Mari, silahkan kalian saling berkenalan, dengan dipandu dan diatur oleh Chu Ying Lun. Ko Aiji berkenalan dengan Hoan Kun yang terlihat sedikit tinggi hati namun cukup gagah. Kemudian Hoan Xiang In yang juga sama tinggi hati, tetapi harusnya akui memang cantik jelita dan sudah matang di usianya yang ke-23, dan terus dengan sepasang hadis kembar yang sama-sama cantik dan cukup ramah. Keduanya justru yang terkesan paling sportif menyambut perkenalan dengannya, tidak memandang remeh dan senang. Tersenyum ramah dan meriah di mata dan sikap. Ketika mereka saling berkenalan atau diperkenalkan, kedua gadis kembar itu ternyatanya tidaklah sombong tetapi cukup ramah, malah berkata dengan suara yang riang dan sangatlah lembut. Senang berkenalan denganmu Ko Aiji, tapi, sayangnya namamu terlampauaneh, hi hi hi. Semoga engkau senang membawa kami berkenalan dengan Tian Chong San ini dan menikmati keindahan alamnya. Terima kasih Jiwi Ko Niyo, jika ada waktu, pasti akan kutemani berjalan-jalan di sekitar gunung Tian Chong San ini sambut Ko Aiji tidak kalah ramahnya. Maklum, kini dia sudah lebih paham karakter masing-masing orang dan bisa mengenali pandangan orang-orang yang menjadi keluarga Su Hengnya itu. Paling akhir dan paling ditunggu oleh OEYHWA dan pek BWLI adalah perkenalan dengan si Bung Su, Kang Xiao Hong, cucu luar Hoan Tian Heng. Darah cantik dan manis itu duduk di dekat neneknya, Hua Hun, sementara setasang gadis kembar di sisinya bersebelahan di sisi lainnya dengan nenek mereka Tio Cui In. Yang hebat, gadis cantik termuda itu ternyata memiliki ketabahan yang hebat dan tidak terlihat norak meski pancar matanya terlihat bersimpati terhadap Ko Aiji. Atau mungkinkah senang dengan kemisteriusan dan gaya yang sulit ditebak dari Ko Aiji? Entahlah, kedua suci Ko Aiji ini yang pasti merasa cukup kagum ketika Kang Xiao Hong menyambut perkenalan itu dengan senang tidak senang, tidak senang tapi senang. Sungguh mampu menjaga diri dan ketenangannya. Tidak berlebihan, tidak sangat kegembira tetapi juga tidak sangat terbawa oleh perasaan hatinya sendiri. Hal yang mendatangkan rasa suka dan simpati dari OEYHWA dan pek BWLI. Sebuah awal yang cukup bagus pikir keduanya sambil saling tatap dan bahkan kemudian saling tersenyum satu dengan lainnya. Senang sekali berkenalan dengan Xiao Sute dari pamanku, engkau pasti memiliki kemampuan hebat, mungkin malah sudah sehebat pamanku itu. Puji Kang Xiao Hong sambil menghormati Ko Aiji yang juga sama ramah dan senangnya dengan gaya gadis ini yang tidak berlebihan, terlihat cerdas dan tahu sopan santun. Pujian dan kata-katanya juga tidak berlebihan. Perkenalan yang terkesan sederhana, tetapi membawa kesan bagi masing-masing. Silahkan duduk Xiao Sute, pada akhirnya Cu Ying Lun mempersilahkan Ko Aiji duduk, dan sesaat Ko Aiji duduk dan melanjutkan dengan kalimat yang membuat Ko Aiji terkejut dan kaget setengah mati. Xiao Sute Ku ini sebetulnya adalah salah satu orang yang malah sudah berkali-kali menempur Mohwe Ehud dan bahkan mengundurkannya, sayang belum pernah bisa bertarung satu lawan satu dalam waktu yang lama dan panjang. Kalimat Cu Ying Lun ini menimbulkan tafsir yang berbeda di antara mereka yang hadir pada waktu itu. Dan kekhawatiran Ko Aiji segera menjadi kenyataan ketika Huan Tian Kong yang mulai merespons dengan bertanya langsung. Bagaimana pertempuranmu melawannya Ko Aiji dengan siapa engkau bertempur melawan gembong iblis yang sangat hebat? Itu pertanyaan yang amat antusias sambil memandang Ko Aiji. Ji menunggu jawaban. Jelas, karena kini mereka sudah menganggap musuh terkuat lemah cemara adalah Mohwe Ehud. Tanpa mereka sadar bahwa masih ada tokoh-tokoh lain yang sama hebat, atau malah satu atau dua yang masih lebih hebat lagi. Hanya, tentu saja Huan Tian Heng tidak paham dan tidak tahu karena jarang bergaul keluar. Dia berkelahi melawan Mohwe Ehud yang berpasangan dengan Geberzi seorang tokoh dari Persia dan seorang tokoh kuat lainnya. Sayang mereka terlalu pengecut sehingga mengeroyok Sute, tetapi memang mesti demikian, karena jika memang tidak. Kemungkinan besar Mohwe Ehud sudah terluka, sama seperti dua anak muridnya yang sudah dilukai dan dipunahkan kepandainya oleh Siau Sute kami ini beberapa bulan sebelumnya. Ko Aiji menjadi tambah kaget dan terkejut tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Karena memang kata-kata suhengnya benar belaka dan adalah teku isinkai yang dapat menjadi saksi kejadian pada waktu itu. Tetapi, Ko Aiji sendiri merasa enggan untuk membesar-besarkan kejadian tersebut, karena orang luar belum tentu memaklumi dan paham dengan kejadian sebenarnya. Dan memang, hal itu segera menjadi kenyataan ketika Ho An Kun yang jelas menjadi sangat penasaran ikut bergabung dalam pembicaraan. Matanya jelas membayangkan kepenasarannya, sulit buatnya paham dan mengerti kehebatan seorang Ko Aiji yang terlihat lemah dan seperti tidak punya kepenadain apa-apa. Tak lama dia pun berkata atau lebih tepatnya juga ikut bertanya dalam nada yang amat penasaran. Haa sehebat itukah sungguh sulit dipercaya, apakah ada orang lain yang ikut menyaksikan kejadian maha hebat tersebut? Pertanyaan yang meragukan Ko Aiji, tetapi tidak ditanggapi oleh Ko Aiji, hanya memandang sekilas dan berdiam diri. Memang, berdiam diri adalah pilihan yang paling baik pada saat seperti itu. Tetapi, ketika semua orang memandangnya, mau. Tidak mau dia harus angkat bicara meski awalnya dia bingung apa yang sebaiknya dia katakan terhadap apa yang dia alami pada waktu itu. Aceh Sudahlah Saudara Ho An Kun, Cid Su Heng terlampau membesar-besarkan kisah tersebut, lagi pula sudah lama terjadi dan di tengah pertarungan masal. Lebih baik kita segera makan, akhirnya dengan terpaksa Ko Aiji yang menjadi risih berkata dan menjelaskan seadanya dengan mengurangi efek dramatis yang dimulai oleh Su Hengnya. Padahal mana dia tahu atau paham, bahwa sebetulnya Cu Ying Lun, Su Hengnya dengan secara sengaja melakukannya, meski untuk maksud yang tak dapat dipahaminya saat itu. Mana Ko Aiji paham ataupun tahu jika Cu Ying Lun memang melakukannya atau berbicara karena tidak kerela dia, Siao Sute yang dia hormati dan kasehi itu dipandang remeh orang. Orang-orang dari keluarga istrinya pula, dari lembah cemara, dan Tek Ui Sinkai serta Su Hengnya yang lain, meski berdiam diri tetapi pada setuju dengan tindakan Cu Ying Lun berbicara seperti itu. Tetapi, adalah Pek Ciu Ping yang perasa yang kemudian berkata, Ayo, sudah waktunya kita makan malam, ajakan yang memang tepat waktu, sambil mengalihkan perhatian orang dari Al. Yang dapat merusak suasana. Sebagai seorang yang lebih tua, dia mampu mengetahui apa yang terjadi dengan Tek Ui Sinkai dan Cu Ying Lun hal yang justru dia lihat membuat Ko Aiji merasa tidak nyaman, karena Sute termudanya itu justru merasa kesal jika terus-menerus menjadi pusat perhatian dan dipuji-puji. Makan malam berlangsung seperti biasa, tetapi benak Ko Aiji dipenuhi urusan lain. Kepalanya masih terpaku dengan kejadian dalam barisan dan dia mulai merasa bahwa dia mengetahui tetapi tidak, atau tidak mengetahui tetapi juga mengetahui. Mengapa? Entah, dia sendiri merasa masih harus terus mencari, mencari dan terus mencoba memahami lebih dalam lagi. Beberapa kali Xiao Hong dan Hoan Kun bertanya kepadanya, tapi jawabannya pendek-pendek dan ini membuat Hoan Kun semakin merasa kurang senang kepadanya. Hanya satu orang dari pihak lembah cemara yang tetap saja mengaguminya, dia adalah Kang Xiao Hong. Setelah makan malam, saat tamu yang lain mulai mengundurkan diri, Pek Ciu Ting kembali tenggelam dalam percakapan dengan Cuying Lun, Tek Ui Sin Kai dan Hoan Tian Heng dan kedua anaknya. Cuying Lun sempat menyadari bahwa Ko Aiji mencari jalan pergi dan memang saat itu awal adalah waktu paling pas untuk segera berjalan pergi. Tetapi Cuying Lun hanya membiarkan. Saja. Dia pun maklum. Dan Ko Aiji pun menyelinap, dan segera bergegas menuju barisan untuk kembali mencari tahu dan terus mencari tahu. Dia hanya kurang waspada jika ada orang yang mengikutinya, tapi karena dari jarak yang cukup jauh dari posisinya, maka wajar dia tidak sadar dan tidak mengetahuinya. Dia tidak menyadari jika Kang Xiao Hong yang terus membuntutinya dan melihat dia menghilang masuk ke dalam barisan dan kemudian mencelat mengejar dengan cepat. Ko Aiji baru saja mulai mencoba menganalisis dan mencari tahu lebih jauh ketika dia merasa bahwa barisan itu bergerak. Ada yang masuk, siapa gerangan dia bertanya dalam hari, tetapi ketika menyadari daya serang barisan meningkat tajam, maka tahulah dia bahwa bukan saudara seperguruannya yang masuk, tetapi ada orang lain lagi, entah siapa. Setelah dua hari menekuni dan mempelajari barisan pembingung Sukma, Ko Aiji kini sudah lebih paham dan mahir dengan tata letak dan sudut-sudut penting dari barisan tersebut. Itulah sebabnya, dia bergerak untuk mencari tahu dan tentu saja berusaha menemukan siapa gerangan yang ikut masuk ke dalam barisan itu. Tetapi, setelah sekian lama dia bergerak mencari, barisan itu terasa bergerak terus meski mulai melamban dan berkurang kekuatannya. Pada saat itulah dia melihat siapa gerangan yang mengikutinya masuk dalam barisan. Nona Kang Xiao Hong Tetapi Ko Aiji harus bergerak cepat, karena pada saat itu Kang Xiao Hong terlihat sudah mulai tidak tahan dan sebentar lagi akan kehilangan kesadarannya. Ko Aiji harus mencegahnya, karena jika terjadi, bakalan repot menyembuhkan ataupun mengembalikan kesadarannya. Maka sekali sentak, dia bergerak cepat dan pada lain waktu, sudah memegang lengan Xiao Hong sambil berbisik dan mengerahkan kekuatannya melalui lengan yang dia genggam. Pusatkan kekuatan, pelihara kesadaran diri, dan cepat melawan gambaran dan juga bayangan-bayangan semu yang mencoba merusak kesadaranmu. Cepat sebelum engkau terlambat dan tak mampu lagi. Dan memang ternyata bahwa Kang Xiao Hong bukanlah gadis biasa. Meski Ko Aiji tahu dia belum sehebat Sialan In, tetapi setidaknya gadis ini sudah berada ada setingkat dengan kemampuan Kuan Kim Cheng. Meski memang benar masih belum berada setingkat dengan kawan-kawannya yang lain seperti Sialan In, Hong Yan dan Tio Lian Chu. Selain itu, untuk kekuatan Iwakangnya atau setidaknya potensi kekuatan Iwakangnya, juga sangat hebat dan luar biasa. Tetapi, sayangnya masih belum menyatu, berada jauh di atas NIOBWE, setingkat sedikit di bawah Kim Cheng. Tetapi, jika dilatih secara sempurna, tidak akan kalah dengan tingkat Sialan In dan kawan-kawannya yang lain, karena itu ketika Ko Aiji membantu dan membisikinya untuk menjaga kesadaran, dengan sedikit bantuan belaka, Xiao Hong dapat mulai menemukan dirinya sendiri. Mau tidak mau Ko Aiji kagum dan terkejut dengan kondisi dan keadaan Kang Xiao Hong ini. Setelah melihat keadaan Kang Xiao Hong berangsur-angsur mulai normal dan stabil, Ko Aiji kemudian berbisik kepadanya dan berkata dengan suara yang lembut dan terdengar jelas bagi Nona itu. Kang Kou Nio, apakah engkau tahan bersama di di dalam ataukah harus segera kuantar keluar dari dalam barisan ini? HMM, apa yang engkau lakukan dalam barisan ini? Tanya Kang Xiao Hong tidak takut dan tidak menjawab pertanyaan Ko Aiji. Aneh memang gadis ini, bukan menjawab pertanyaan malah balik bertanya desis Ko Aiji dalam hati, tetapi tetap saja. Dia menjawab pertanyaan si gadis. Aku sedang berlatih dalam barisan ini dan mencoba terus-menerus meningkatkan kemampuanku, tetapi sayang terlampau sulit melaju lebih jauh lagi. Tetapi tetap saja aku harus terus berlatih dan berlatih, nah, baiklah kuantarkan engkau keluar dari barisan ini sekarang, jawab Ko Aiji sedikit berbohong, maklum, dia masih belum mengenal gadis itu dengan baik. HMM, jangan engkau salah, barisan ini meskipun berhasil mengejutkanku karena tidak siap dan memandang terlampau remeh, tetapi ku tahu jelas akan bangunan dasarnya. Dia berdasarkan atas 6 titik atau 6,5 titik, atau bisa juga 7 titik sebagai elemen dasarnya. Tetapi, sangat banyak perubahannya, efek serangannya membesar atau mengecil sesuai kemampuan lawannya, baik perseorangan maupun sekelompok besar orang. Tetapi, sayangnya aku masih belum tahu apa gerangan nama barisan yang sehebat ini bisik Xiao Hang takjub. Aku sudah tahu semua itu, Kang Kou Nio, tapi adalah lebih baik sekarang engkau kuantarkan keluar dari dalam barisan ini. Berkata Ko Aiji yang berkeras untuk mengantarkan Kang Xiao Hang keluar barisan. Dia sebenarnya khawatir jikalau latihan dan penelitiannya akan terganggu oleh gadis nekat ini. Bolehkah aku melakukan sama di dalam barisan ini? Terkejut Ko Aiji mendengar permintaan Kang Xiao Hang. Apakah engkau cukup tahan dan mampu menahan efeknya? Bertanya Ko Aiji, kaget juga dengan kebandelan gadis itu. Penang saja, aku masih cukup kuat, kekuatan dan daya tahanku menghadapi barisan seperti ini pasti akan membuatmu menjadi terkejut. Tetapi ku yakinkan, aku lebih dari tahan berada dalam barisan ini. HMM, Kang Kou Nio, engkau seperti tahu bahwa bisa saja berlatih dalam barisan seperti ini, dan malah lebih aman? Jelas aku tahu, karena engkau sedang melakukannya, dan setelah lebih siap dan lebih aku memahami barisan ini, maka barisan ini tidak akan mengganggu ku lebih jauh, dan aku pun tidak merasa terganggu lagi. Tidak, sesungguhnya aku sedang menyelidiki barisan ini lebih jauh lagi, bukannya sekedar berlatih seperti yang ku katakan barusan. Sama saja bodoh. Beda Ko Nio, sama saja. Baiklah, terserah engkau Kang Kou Nio, nah, mari, engkau boleh berlatih aku akan melakukan yang perlu kulakukan, berjarah 50 meter dari sini kita memiliki tempat kosong yang bermanfaat untuk berlatih. Mari, Kou Aiji bergerak, dan di akhiran karena sekarang Kang Xiao Hang mengikutinya dengan mudahnya. Sungguh berbeda dengan waktu gadis itu memasuki barisan, limbung, kebingungan dan kehilangan konsentrasinya. Sekarang, dia terlihat santai dan mudah saja. Dan kini, mereka sudah berada di tempat pihak dia sebutkan tadi. Setelah meneliti tempat itu dan dia rasa cocok bagi mereka berdua, dia pun berkata, Terserah engkau melakukan apa Nona Kang Xiao Hang, tapi maaf, aku harus melakukan sesuatu hingga pagi harinya. Baik, aku akan mencoba berlatih dan saat yang tepat akan beristirahat di sini juga, tidak usah engkau pusingkan untuk selanjutnya berkata gadis itu dan kemudian benar tenggelam. Dalam latihannya, terserah engkau Nona. Ko Eiji kemudian memulai kembali proses yang sudah tiga hari ini dilakukannya. Tetapi, sesekali dia tergoda untuk melihat Nona Kang, dan dia menjadi tentram karena ternyata gadis manis itu benar mampu bertahan meski tadinya dengan care yang agak sulit. Melihat itu dia menarik nafas panjang dan kemudian melanjutkan penyelidikannya. Satu dan dua jam berlalu, kini dia mulai meneliti titik kelima dan keenam sekaligus setelah memastikan pemahamannya atas titik dasar pertama hingga keempat. Dasar yang pertama sampai keempat sebagaimana dugaannya adalah landas pijak keseluruhan barisan tersebut, sementara dasar kelima adalah pengokohannya. Berbeda dengan dua pasang, empat dasar berpasangan, yang seperti menjadi satu dan terikat oleh kekuatan yang mujijat, susah terpisahkan, terpisah tetapi nampak satu, maka yang kelima agak berbeda. Posisinya nampak terlebih kokoh dan tidak banyak berubah dan bergerak. Posisi dasar yang keenam nyaris mirip dengan yang kelima, hanya saja masih lebih dinamis, atau kadang jauh lebih dinamis. Tetapi, malam ini, Koaiji secara khusus memutuskan untuk menghabiskan waktu mengamati dan menyelidiki dasar yang kelima itu. Dia terlihat sangat kokoh, tetapi kekokohannya lama-kelamaan terlihat berfungsi untuk membuat dasar pertama. Sampai keempat yang berpasangan, terus terjaga. Atau, dia seperti berfungsi untuk menjaga dan mengokohkan pasangan dasar satu dan dua serta juga pasangan tiga dan empat. Dia tidak melindunginya, tetapi ada bersama mereka dan memperkokoh dasar itu sebagai bagian dari keseluruhan barisan pembingung Sukma. Bahkan Koaiji menjadi agak heran, karena jika empat dasar masih bisa berubah-ubah posisi dan letaknya, sehingga membuat bangun barisan bisa bergeser menyempit ataupun melebar, maka posisi dasar yang kelima justru tetap. Jaraknya ke posisi dasar baik satu, dua, tiga dan empat selalu sama dekat atau sama panjang, sehingga Koaiji rada bingung mendevis ini kasih posisi dasar kelima ini. Tetapi, sudah pasti empat dasar adalah bangun dasar dari bangunan barisan itu, tergantung letak dan posisi mereka untuk melebar atau menyempit. Kemudian, dasar kelima boleh dikata adalah tiang panjang yang memancangkan empat dasar itu sehingga mampu menjadi barisan yang kokoh. Dia tidak pernah bergeser, pergeserannya selalu membuat keseluruhan dasar bergeser juga tetapi tetap pada posisinya masing-masing dan menjaga serta merekat dasar satu sampai empat untuk menjadi dudukan atau landasan barisan yang kokoh. Penting mana satu sampai empat atau kelima, menjadi pekerjaan rumah yang masih belum dapat dipecahkan oleh Koaiji, tetapi, yang pasti dia sudah menemukan rahasia dasar nomor satu hingga nomor lima. Sementara dasar keenam berbeda dengan dasar kelima, dia termasuk merekat dasar satu sampai empat tetapi bergerak bebas dan terkadang melindungi dasar satu sampai empat dan kadang menjauh dari dasar satu sampai empat. Tetapi yang pasti, dia lebih dinamis ketimbang dasar nomor lima, meskipun tidak pernah dekat dengan dasar nomor lima, tetapi jelas dia bergerak atas jarak tertentu. Perbandingan dasar lima dan enam cukup jelas, jika dasar lima statis posisi dan kedudukannya serta jaraknya dari satu sampai empat, maka dasar enam justru bergerak dinamis. Penemuan ini merupakan temuan utama Koaiji selama beberapa jam, bahkan dia memastikannya hingga menjelang tengah malam. Ketika dia dapat menyelesaikan dan menemukan serta memahami dasar yang keenam, dia teringat kembali kepada Nona Kang Xiaohang dan sontak dia melirik tempat gadis manis itu berada. Tetapi, alangkah kagetnya karena kini dia melihat gadis itu justru sedang santai dan saat itu mengamatinya secara saksama. Dan ketika dia melirik, Kang Xiaohang berkata dengan nada suara senang. Bukan barisan empat segi, bukan lima, bukan enam, bukan pula tujuh, tetapi bisa barisan empat segi, bisa lima, bisa enam dan bisa tujuh. Sederhananya, ada empat dasar utama, ada satu tiang. Panjang, ada satu dasar dinamis dan ada satu yang bergerak. Bebas, bisa menempel dan jadi sama dengan pasangan 1,2 atau bisa menempel dan jadi sama dengan pasangan 3,4, bisa menempel dan memperkuat dasar 5, bisa bergerak bebas bersama dasar 6. HMMM, bangun barisanmu itu sudah dapat kuslami, Hanya saja, ini yang sangat hebat, inti sari pembentuk kekuatan sangat sulit kuslami. Penuh rahasia dan sepertinya dibangun di atas kekuatan yang luar biasa, ada tetapi sulit dilihat, dibilang tidak nyata, tetapi juga kita bisa melihat barisan ini sebagai wujud contohnya. Nah, kutunggu penjelasanmu koaiji suara sang gadis sangat tenang, ringan dan lugas, namun, membuat koaiji tersentak kaget tak terkira dengan penjelasannya. Dia sudah 3 hari berturut-turut dan sudah menghabiskan waktu mungkin sampai 20 jam totalnya, dan baru dapat memahami bangun barisan itu. Bagaimana mungkin gadis itu hanya dalam waktu 3 jam sudah menebak dengan sempurna apa yang dia temukan dalam 20 jam terakhir? Siapa sebenarnya Kang Xiaohang ini mengapa pula begitu cepat memahami barisan bentukan suhunya meski baru kurang 3 jam mempelajarinya? Sungguh pusing dan kaget koaiji. Tetapi, dia memutuskan harus bersandiwara untuk tidak terlihat tolol. Bagaimana bisa dalam waktu singkat engkau mampu menyelami dan mempelajari bangun dasar barisan ini siapa engkau sebenarnya? Tanya koaiji dengan nada suara menyelidik, tak? Terhindarkan. Mau tidak mau dia curiga dengan niat si gadis yang tepat dan cepat menyelami barisan yang sedang dia selami dan ingin dia urai rahasia dan kedalamannya. Hihihi, barisan seperti ini mah mudah saja ku pelajari, segala macam barisan tidak akan mampu mengelabuiku. Sehebat apapun pasti akanku selidiki dan dapat kuuraikan. Karena sejak berusia 7 tahun, nenek sudah mengajariku segala macam dan seluk-beluk ilmu tentang barisan rahasia, bahkan dia orang tua juga memiliki dan menyimpan sebuah kitab pusaka mengenai dasar-dasar ilmu barisan. Malahan juga dia mampu mengetahui dan mengurai barisan yang memiliki kekuatan sihir maupun dengan kekuatan pembingung manusia. Barisan ini jelas memiliki efek pembingung dan ini tidak akan dapat-dapat menipuku sedikitpun. Artinya, engkau tidak bakalan menang jika melawanku dalam pengetahuan akan ilmu tentang barisan rahasia, karena nenek pun sudah mengakui kehebatan dan pengetahuanku atas barisan, katanya aku sudah maju jauh. Acah-cah-cah, benarkah demikian bagaimana penjelasanmu terhadap barisan pembingung Sukma dan? Bagaimana khusus peran dasar ke-6 dan ke-7 dari barisan ini tanya ku Aiji menguji, sekaligus ingin mengetahui kebenaran atas temuannya sendiri? Sambil bertanya, diam-diam ku Aiji harap-harap cemas, karena sesungguhnya dia menunggu penjelasan si gadis yang bakalan membuatnya lebih mampu memahami barisan suhunya. Tetapi, dia bertanya seakan sedang menguji pengetahuan Kang Xiao Hong, dia merasa sedikit bersalah dalam hatinya, tetapi tak terhindarkan keinginannya untuk menguji apakah yang sudah dia pahami itu benar atau masih keliru. Hihihi Ko Aiji Koko, engkau mau mengujiku dengan apa yang engkau bangun ini? Boleh-boleh saja kau jelaskan kepadamu, tetapi engkau harus memberiku hadiah, sejurus ditukar dengan sejurus, satu ilmu ditukar dengan satu ilmu. Bagaimana, kau berani melawanku dengan taruhan kecil seperti itu tentang Kang Xiao Hong dengan cerdik? Dan Ko Aiji yang melihat kesempatan terbuka untuk menyelami barisan itu melihat kesempatan yang lain, meski disangka dia sedang menguji si gadis. Mengapa tidak mengikuti permainan gadis cerdik pandai ini pikir Ko Aiji tidak kalah cerdiknya? Meskipun, di lain sisi, Kang Xiao Hong yang sama pandai dan cerdiknya juga sedang memikirkan hal yang kurang lebih sama dengan yang dipikirkan Ko Aiji saat itu. Baik, mari kita bermain-main jika memang demikian. Coba engkau jelaskan maksud pertanyaanku dan fungsi setiap dasar barisan ini, jika memang benar, maka akan kutukar bukan dengan satu jurus, tetapi dengan satu ilmu sekaligus. Bagaimana, kau berani bertaruh denganku Nona Hang Tantang Ko Aiji ketika melihat adanya kemungkinan beroleh penjelasan dari ahlinya? Karena dia sudah percaya penuh bahwa memang gadis cantik yang lucu dan cerdik itu memiliki pengetahuan lebih mengenai barisan, khususnya barisan rahasia. Baik, siapa takut bersiap-siaplah engkau memberiku pelajaran satu buah ilmu silat, yang lengkap ya? Tapi, baiklah akan ku jelaskan terlebih dahulu mengenai barisanmu itu. Begini, barisan itu terbentuk dari ide empat buah dasar, dikokohkan oleh dasar kelima, digerakkan dengan oleh dasar enam dan disempurnakan oleh dasar tujuh. Meski demikian, sudah jelas dasar utama adalah pasangan dasar satu dan dua serta pasangan dasar tiga dan empat, kemudian, dasar barisan ini dipancangkan oleh dasar lima yang bergerak tetap pada pusat atau sumbu barisan, sementara dasar enam adalah fungsi untuk menyerang dan bertahan, sedangkan dasar tujuh adalah dasar yang sangat dinamis dan sangat bebas bergerak. Ketika didesak bisa melindungi dasar satu koma dua, tiga koma empat dan lima, ketika menyerang bisa menemani dasar enam dan membantunya. Secara sederhana, itulah prinsip barisan ciptaanmu itu, tetapi yang membuat barisan ini menjadi mujijat dan amat berbahaya adalah sumber kekuatan dan jenis pengaruh yang ditimbulkannya. Mengenai hal yang satu ini, tergantung kepada selera dan kemampuan pembentuk barisan. Tetapi, jika ku telah lebih jauh, maka barisan ini adalah barisan dengan kekuatan dan pengaruh dari beraliran keagamaan, sehingga lebih berfungsi menenggelamkan kesadaran lawan dan mampu membuatnya kehilangan kemampuan melakukan perlawanan. Bagaimana isi ini? Ini, kelihatannya tergantung pada penentuan pasangan satu dan dua serta tiga dan empat, sumbu utamanya di dasar lima, sementara kekuatan bertahan dan menyerang ada di dasar enam dan tujuh dalam menggerakkan kesatuan barisan. Nah, apakah penjelasanku keliru? Hayo, engkau harus segera bersiap-siap mengajariku satu buah ilmu, dan juga harus yang hebat dan dapat cepat digunakan, berkata Xiao Hang sambil memperagakan dengan kedua tangannya dan kemudian pada bagian paling akhir, dia menegaskan kemenangannya karena penjelasannya memang tepat. HMM engkau memang sudah hampir benar, tetapi engkau masih lupa menjelaskan karakter dari dasar 1,2, 3,4, 5 yang merupakan bagian terpentingnya kejar kuaiji berkeras meski dia sendiri. Kurang yakin, karena yang benar dia ingin beroleh penjelasan lebih rinci justru dari gadis pintar itu. Khususnya mengenai pemahaman atas dasar 1,2, 3,4, 5 yang menurutnya agak vital. Aceh, pertanyaanmu terlampau sulit. Bangun dasar dan bangun utama barisan sudah kupecahkan, tetapi bagian yang paling sulit adalah menemukan paduan yang saling tergantung dan saling percaya antara 1 dan 2 serta 3 dan 4. Jika kemampuan menemukan paduan empat dasar dalam dua pasangan, maka kesulitan pertama sudah dipecahkan. Persoalan selanjutnya, pada sumbu utama di dasar kelima. Dia harus figur yang memiliki komitmen yang kuat, orang yang memiliki wibawa, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan dipercaya betul oleh empat dasar yang dipancangkannya. Dia juga adalah pemimpin yang didengarkan meski tidak pernah sekalipun bersuara, cukup dengan gerak tangan dan ilmunya, dia bisa memberi tahu apa diinginkannya untuk dilakukan kawan-kawannya. Bukankah itu yang ingin engkau tahu? Tentang bagaimana barisan ini menampilkan efek mujijatnya, maka itu persoalan lain yang di luar pengetahuanku. Biasanya adalah tokoh dengan kemampuan Iwa Okang Jang. Sempurna, ilmu sihir yang mujijat yang sanggup membentuk barisan dengan sendi khusus guna menampilkan efek yang diinginkan. Tetapi, itu masih berada di luar batas pengetahuanku. Nah apakah penjelasanku cukup tanya si gadis melihat Ko Aiji kini terpekur dan belum responsnya? Dia hanya tidak sadar bahwa apa yang dijelaskannya justru adalah hal-hal yang baru dipahami Ko Aiji setelah dia menjelaskan secara panjang lebar. Pada saat itu, Ko Aiji terpekur dan sangat senang karena dia telah menemukan rahasia barisan itu. Hei, Ko Aiji, apakah engkau mendengarkan penjelasanku? Bentak Xiao Hang kesal karena Ko Aiji terus berdiam diri, padahal dia sudah yakin bahwa dia menang dalam taruhan mereka berdua. E.C.H., iya, ya, aku mendengarkan dengan sangat jelas dan tentunya paham sekali Nona. Jangan engkau khawatir jawab Ko Aiji yang sebenarnya sedang berusaha merangkai penjelasan Kang Xiao Hang tadi kebuahkan ditodong Xiao Hang. Tapi yang pasti dia sepertinya sudah melihat adanya titik terang serta terangkum semua dalam kepalanya, tetapi belum dapat terumuskannya secara detail. Terutama karena interupsi suara bentakan Xiao Hang. Berarti aku menang, engkau tidak boleh berkilah, sudah amat jelas apa yang sudah kuterangkan mengenai barisan ini, tidak mungkin keliru, mungkin ada salah-salah sedikit. Tetapi aku yakin seyakin-yakinnya, secara keseluruhannya memang seperti itulah, tidak akan mungkin salah lagi. Desak Kang Xiao Hang dan membuat Ko Aiji mau tidak mau mengiakan bahwa Kang Xiao Hang benar. Membenarkan bahwa gadis itu menang taruan. E.C.H., iya, iya, engkau menang Nona, jawab Ko Aiji dengan suara yang kurang yakin, tetapi jelas dia sedang senang. Pengakuan Ko Aiji itu sebetulnya malah dibarengi ucapan terima kasih yang tidak dia ucapkan karena penjelasan Kang Xiao Hang melengkapi dan membuat Ko Aiji kini terbuka jauh lebih terang pikirannya. Meskipun dia sudah mampu membangun bentuk barisan di dalam kepalanya, tetapi penjelasan Xiao Hang meneguhkan apa yang sudah dia temui dan pahami selama berada dalam barisan ini. Bahkan menjelaskan detail rahasia yang tadinya masih membuatnya pusing, tetapi yang pada sekarang ini, semuanya secara tiba-tiba menjadi terang dan membuatnya sangat yakin dan akhirnya gembira. Hore, sekarang engkau harus mengajari aku satu buah ilmu silat, engkau sudah mengaku kalah taruhan, ayo, kejar. Xiao Hang, mendengar tuntutannya, Ko Aiji sempat bingung sejenak, tetapi kemudian dia memperoleh akal. Dia pun kemudian berkata dengan suara seperti terpaksa meski dalam hati berterima kasih kepada gadis yang ternyata ahli dan mahir barisan itu. Ya ah 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 ah, baiklah, karena engkau menebak dengan benar, maka aku mestinya memberimu hadiah satu macam ilmu silat. Engkau ingin ilmu silat yang bagaimana? Apakah yang khusus untuk bertahan, ataupun untuk menyerang atau jenis yang mana yang lebih engkau suka? Katanya Ko Aiji memberi Kang Xiao Hang pilihan atas ilmu yang akan diwariskannya. Dan Kang Xiao Hang tidak butuh berpikir lama untuk memberi tahu jenis ilmu silat apa yang menjadi pilihannya. Dalam nada suara riang gembira dia pun berkata kepada Ko Aiji yang masih saja terheran-heran menyaksikan gadis ini yang terlihat teramat gembira. Ilmu menyerang, aku memilih ilmu untuk menyerang dan untuk mengalahkan lawan-lawanku. Tapi harus ilmu yang hebat loh ya pinta Xiao Hang dengan pandangan penuh harap dan membuat Ko Aiji tersenyum mau tidak mau. HMMM, baik, akan kuturunkan tiga buah jurus menyerang kepadamu dan ilmu ini kunamakan ilmu Hian Bun Sem Chiang. Tiga jurus pukulan mahasakti. Tetapi akan kuturunkan teori dan penggunaannya dalam satu kali penjelasan dan satu kali praktek penggunaannya. Dan kemudian engkau memiliki satu kesempatan dalam bertanya untuk teorinya dan satu pertanyaan untuk prakteknya. Apakah hengka sudah bersiap sekarang? Tanya Ko Aiji melirik ke arah Kang Xiao Hang yang terlihat atau nampak sangat serius dan juga antusias menyambut pelajaran barunya atau pelajaran ilmu barunya. Sebentar, nah, sekarang aku sudah siap menjawab Xiao Hang sambil bersiap dan berkonsentrasi mendengar pengajaran teori dan praktek dari Ko Aiji yang juga sudah bersiap menurunkan ilmu itu. Nah, jurus pertama kunamakan jurus Hu Ho Tio Yang, hari mau mendekam menghadap matahari, sementara jurus kedua kunamakan jurus Lok Yap Kuiken, daun jatuh kembali ke akar, dan jurus ketiga kunamakan jurus Boan Tian Kete, langit penuh tertutup tanah. Jurus pertama, kedua dan ketiga dapatlah kita mainkan secara terpisah dan masing-masing dengan kehebatan jurus kedua yang semakin meningkat dan akhirnya puncak kehebatannya di jurus ketiga. Lawan yang setingkat kemampuannya denganmu atau bahkan sedikit. Di atasmu, jika dicecar dengan ilmu hebat ini, bisa kupastikan akan jatuh hengkau kalahkan. Tetapi, hati-hati jangan sampai membunuh lawanmu jika sampai menggunakan ilmu ini biarlah. Engkau mainkan ilmu ini jika keadaan memang sangat mendesak dan memaksa lawanmu untuk mundur. HMMM, apakah benar-benar ketiga jurus yang engkau jelaskan itu sedemikian hebatnya dan mampu mengalahkan lawan hebatannya Kang Xiaohang untuk meyakinkan dirinya sendiri, tatap mukanya yang polos dan memandang penuh harap kepada Ko Aiji membuat si pemuda terharu. Engkau dengarkan dahulu teorinya dan nanti akan kuajarkan penggunaannya, tetapi masing-masing hanya dalam satu kali penjelasan dan satu kali praktek. Mari kita mulai dari jurus pertama. Dan kemudian Ko Aiji benar menurunkan ketiga jurus tersebut, menjelaskannya secara detail dan kemudian mempraktekannya langsung di hadapan gadis itu secara perlahan-lahan. Gerakan-gerakan jurus tersebut rata-rata aneh karena merupakan salah satu ilmu perasan yang disusun Ko Aiji berdasarkan pengalaman tempurnya akhir-akhir ini. Meskipun ketiga jurus itu sebetulnya bukanlah jurus biasa, melainkan merupakan jurus-jurus serangan yang maha hebat dan maha dasyat yang jika dilatih sempurna, mendatangkan hasil yang hebat. Namun ketika selesai menjelaskan dan mempraktekannya, Keng Xiaohang terdengar bertanya dengan nada suara seperti rada ragu. Dia masih belum teryakinkan bahwa jurus itu benar hebat dan benar dasyat. Tapi, Ko Aiji Toako, apakah engkau yakin bahwa ilmu ini memang benar-benar sangat hebat dan berbahaya bagi lawan-lawanku? Suaranya terdengar polos bukannya merasa tertipu oleh Ko Aiji. Mendengar pertanyaan itu, Ko Aiji segera berkata kepada Kang Xiaohang dalam nada suara keren dan meruibawa. Xiaohang, apakah engkau mengira aku orang yang suka menipu? Tetapi jika engkau butuh bukti, maka engkau kemarikan lenganmu. Sambil memegang lengan Xiaohang yang terur ke arahnya, Ko Aiji pun mencoba untuk mengukur kekuatan Iwakang si gadis, dan dia pun kaget karena hawa Iwakang Xiaohang rada aneh dan sangat mencurigakannya. Setelah melepas lengannya dia berusaha bersikap tenang dan melanjutkan, HMMM, akan kugunakan tenaga Iwakang sebesar tenagamu dan menyerangmu dengan kecepatan yang sama denganmu menggunakan ilmu ini, apakah engkau siap? Mencoba tanya Ko Aiji untuk meyakinkan Xiaohang. Nona. Pintar ini sontak menjadi gembira dan kemudian berkata dengan suara riang. Baik, aku sudah siap Ko Aiji, jawab si Nona yang tiba-tiba menjadi gembira karena dapat menjajalnya secara langsung. Jurus pertama, jurus Huhou Tiyoyang, hari mau mendekam menghadap matahari, bersiap menjaga enam titik berbahaya di kaki, pinggang dan perutmu, aku akan segera mencecarmu. Seusai berkata demikian, Ko Aiji menjatuhkan badannya menempel bumi dan langsung melenting dengan enam buah ancaman yang susul-menyusul. Xiaohang dapat menyaksikan ancaman tersebut, tetapi entah mengapa, ancaman keempat, kelima dan keenam tak mampu dia hindari dan amat terpaksa menangkis serangan tersebut. Dia kurang yakin mampu menangkis karena menyadari cepat dan pesatnya serangan itu. Tetapi dengan cepat Ko Aiji lalu melejit ke samping dan tidak menempur lengan tangkisan lawan, tetapi langsung melanjutkan totokannya ke lengan dan pinggang Xiaohang. Dua serangan berbahaya ini nyaris tak bisa ditangkis Xiaohang dan terpaksa dia menggunakan gerakan menyingkir pada serangan keenam. Tetapi, itu dilakukannya dengan terburu-buru, jelas dia sudah kehilangan keseimbangan dan bakal terus dikejar serangan Ko Aiji yang pada saat itu sudah berteriak lagi mengganti jurus serangan, jurus kedua, jurus lokiap kuiken, daun jatuh kembali ke akar. Sekali ini serangan Ko Aiji mencecar Xiaohang pada bagian bawah, dan karena gerakannya sudah kacau, tiba-tiba Xiaohang merasakan kakinya tertotok dan membuatnya tidak mampu bergerak lincah lagi, pada saat itulah Ko Aiji berhenti menyerangnya. Dan sambil mendekati Xiaohang liapun berkata dengan suara penuh keyakinan. Aku menyerangmu dengan kecepatan dan kekuatan yang setara kemampuanmu sekarang ini, tidaklah memanfaatkan kelebihan iwakang dan pinggangku. Tetapi, hanya dalam dua jurus, engkau sudah takluk, tahukah engkau artinya nona Xiaohang? Tanya Ko Aiji. Kecepatanmu memang tidak istimewa, tetapi mengapa variasi serangan kelima dan keenam bisa menghanguskan konsentrasiku? Tanya Xiaohang yang kini sudah takluk dan benar-benar percaya dengan ilmu warisan Ko Aiji. Sudah dia saksikan dengan metu kepalanya sendiri, bahkan sudah menghadapinya dan dia percaya bahwa ilmu itu memang hebat. Tetapi, dasar cerdik, dia masih memiliki pertanyaan yang lain lagi. Itu karena konsentrasimu habis mengantisipasi empat variasi serangan awal, sekalian engkau sudah tergertak dengan ancaman-ancaman tersebut. Jikapun seterusnya begitu, di jurus kedua, engkau akan jatuh dengan kera yang sama, tetapi di jurus ketiga, jatuhnya akan lebih membahayakan. Karena itu, usahakan untuk menjaga iwakangmu agar tidak berlebihan, karena bahayanya bagi lawan memang amat jelas dan bisa kurasakan. Tetapi ingat, serangan ke lawan ketika bertarung diatur sesuai dengan kemampuan tenaga lawan, karena itu harus amat berhati-hati karena jika tidak, kita dan khususnya engkau, akan dapat membunuh lawan secara sangat mudah, dan ini tidaklah baik. Tanda petik. Baiklah, terima kasih Kuaiji, apakah engkau bisa mengulanginya lagi? Pintah si gadis minta dijelaskan lagi. Perjanjian kita masih segar tadi, tentunya engkau sendiri pun masih ingat bukan? Kuaiji mengingatkan si gadis. Hihihi, jangan takut, aku sudah mengingatnya bolehkah? Engkau menilaiku jika ku mainkan sekali lagi tawar si gadis yang membuat Kuaiji terbelalak tetapi mengiakan saja permintaannya. Boleh, engkau mainkan lagi sekali lagi. Dan bersilatlah si gadis dan memainkan ilmu tersebut dengan cukup lancar dan hanya ada kekeliruan sedikit yang ditemukan Kuaiji. Jelas Kuaiji kaget sekaligus sadar bahwa si Yauhang bukan gadis mebarangan. Hanya dalam beberapa kali keterangan saja sudah dapat menguasai ilmu ciptaannya, sungguh mau tidak mau membuat Kuaiji kaget dan terperangah. HMM, kira bernafasmu agak berbeda, dan keganasanmu melebihiku, tetapi pada jurus ketiga, karena terlampau ganas, sangat aganas malahan, sehingga jadi mudah untuk dapat diantisipasi oleh lawan. Cobalah engkau berlatih menyimpan tenaga dan kemudian mengakumulasinya pada jurus kedua ataupun ketiga, hal ini menipu lawan dan membuatnya terlambat mengantisipasi kehebatannya dan hasil akhirnya akan sangat mengejutkannya. HMM, engkau benar, aku terlampau antusias dan inginnya menghamburkannya sejak dari jurus pertama, terima kasih Kuaiji, aku kini mengerti, semakin hebat lawan kita, semakin lama kita mesti memutpuknya, atau baru jurus ketiga kita melepaskan semua serangan itu sekaligus. Setelah akhirnya Kang Xiaohang selesai berlatih dan semakin sempurna hingga membuat Kuaiji kagum, tiba-tiba dia teringat sesuatu. Kekuatan Iwakang gadis ini kenapa demikian aneh, kenapa Aceh, benar, dia harus bertanya. Bukan apa-apa, Iwakang sejenis itu sudah pernah dia lawan, dan lawannya dua-duanya sangat hebat luar biasa. Hanya, gadis ini, kelihatannya memiliki kandungan kekuatan yang hebat, tetapi tidak terlatih secara baik, atau masih belum mampu mengeluarkan inti kehebatan Iwakang yang dimilikinya. Kuaiji menjadi heran dan sekaligus merasa curiga, jangan-jangan gadis ini justru berasal dari keluarga perguruan Butek Senpei. Astaga alangkah cerobohnya aku ini jika memang demikian adanya desis Kuaiji. Jikaget setengah mati. Karena itu, dia pun jadi memandang si Hauhang dan kemudian bertanya dengan nada suara yang amat serius, meski saat itu si Hauhang lebih sibuk berlatih. Kengkau Niyo, dari siapa engkau belajar ilmu Iwakangmu tadi tanya Kuaiji dengan sikap yang tiba-tiba berubah menjadi sangat serius dan memandang wajah si gadis yang juga kaget melihat perubahan sikap Kuaiji. Keduanya sudah sempat bercengkerama dan saling bercanda, tetapi mengapa tiba-tiba Kuaiji berubah menjadi amat serius dan aneh. Mau tidak mau si Hauhang kedar juga, dia sadar bahwa dia menaruh hormat dan juga amat kagum kepada Kuaiji, karena itu dia tidak mau main rahasia. Ah cek, ini, ini teramat rumit untuk dijelaskan, berkata Keng Xiaohang dalam nada suara yang kesulitan menjelaskannya. Memang sulit menjawab karena ada berapa rahasia yang tak terungkapkannya. Rahasia yang hanya dia sendiri yang menyimpannya dan punya kaitan dengan jati dirinya. Keng Kowenio, karena ilmu iwakang dalam dirimu itu adalah milik Butek Sungong, lawan utama yang akan kita kuhadapi nanti di Perkinsan dan dia membantai tahun dua ratusan lebih anak murid Kaipang, serta ratusan pendekar dari berbagai perguruan lain di Tionggoan ini, dapatkah engkau memahami jika tiba-tiba aku merasa ceroboh telah melatihmu dengan ilmu mujijat tadi? Kejar Kowenio yang membuat Keng Xiaohang tersentak hebat dan merasa semakin kesulitan untuk menjawab. Wah ah ah gawat kalau memang begitu pikir si gadis gelisah. Dia pun memandang wajah Kowenio dengan panik, dan menjawab segera. Ah cek, tapi aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Butek Sungong, tidak, bahkan mendengar namanya pun, baru sekarang dari mulutmu. Tidak ada sama sekali hubunganku dengan tokoh itu, elak Keng Xiaohang, semakin kesulitan. Memikirkan jawaban yang tepat tanpa mendatangkan rasa curiga orang, terutama rasa curiga Kowenio yang sudah punya kesan kuat dalam dirinya. Tapi dia sadar jawabannya tadi justru menambah rasa curiga Kowenio. Baiklah, siapa yang mengajarimu ilmu Iwakang itu tanya Kowaiji lebih jauh untuk melacak siapa gerangan yang mengajari Xiaohang, mana tahu titik terang justru muncul dari jawaban Xiaohang nanti. Entahlah, aku tak kenal orang yang mewarisiku dengan Iwakang yang ada dalam diriku ini, Kowaiji jawab Xiaohang. Xiaohang kecut, karena memang dia tidak tahu nama pemberi hadiah kitab itu. Kapan engkau mempelajarinya buru Kowaiji yang tetap curiga dan malahan semakin curiga dengan kisah Xiaohang yang menurutnya mencurigakan dan rada banyak bolong yang susah dijelaskan. Aku sama sekali tidak mempelajarinya, aku hanya diwarisi tenaga Iwakang itu oleh seorang tua yang sudah sekarat dan kemudian memberiku sebuah sobekan kitab pusaka, dan dia menyuruhku untuk belajar dari sobekan itu, tetapi tidak kupahami. Karena sobekan kertas itu berbahasa asing yang tak bisa kubaca. Hanya beberapa jam belaka dia mengajariku dan terus binasa sendiri, tetapi rasanya cukup dan bisa kugunakan, meski begitu-begitu saja sampai sekarang. Tetapi orang tua yang tak ku kenal itu wanti-wanti berpesan, bahwa sekali orang tahu aku memiliki sobekan itu, maka tidak akan aman hidupku lagi. Karena itu, aku pun tidak pernah memberitahu orang memiliki sobekan itu jelas Xiaohang dengan usara lemah dan sendu karena dia sadar Kuai Ji akan sangat kesulitan untuk memahami kisahnya, dan itu membuatnya merasa sangat sedih.